Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid dua pembahasan Yang pertama tentang sodakoh Yang kedua tentang makanan yang dicampur dengan alkohol ini masih boleh dimakan atau enggak Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam terakhir Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang kurban teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv doli Agar kami bisa terus beroperasi untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung Di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Rasyid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, benarkah orang yang berkurban dilarang memakan dagingnya? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia dilakukan tentu sekali dalam setahun ya dari tanggal 10 Julhijjah 11, 12 dan 13 di hari-hari tashriknya nah berkorban adalah ibadah yang sangat agung dan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dianjurkan bagi orang yang berkorban adalah dia ini sejatinya dia yang menyembeli korbannya, hewan korbannya jika memungkinkan memang dia jadi dia yang menyembeli kambingnya atau dia yang menyembeli sapinya atau dia yang menaharkan ontaknya karena ontak itu dinahar artinya dia ditusuk di lehernya sedangkan ontak itu dalam keadaan berdiri sejatinya demikian, orang yang berkorban yang melakukannya tapi kalau gak dia bisa gak apa-apa orang lain yang melakukannya nah apalagi dan itu dilakukan tentu setelah selesai sholat ya di 10 Julhijjah atau di hari raya Idul Allah itu setelah itu selesai disembeli dikerjai tentu ya dikuliti, dicincang, segala macamnya dan disunahkan, dianjurkan kepada orang yang berkorban ini memakan dari daging korbannya itu sangat dianjurkan dianjurkan sekali maka Nabi SAW begitu selesai sholat beliau berkorban lalu beliau langsung itu menyembeli hewan korbannya kenapa? karena beliau ingin makan dari hewan korbannya maka kan dianjurkan bagi kita sebenarnya untuk imsak, untuk menahan diri ya istilah orang puasa gitu kan sebenarnya kan puasa dalam pengertian disini hanya tidak boleh kita makan dulu karena kita dianjurkan kalau sholat Idul Allah ini kan cepat ya cepat kita lakukan tidak seperti sholat Idul Fitri sehingga kita nanti bisa melaksanakan korbannya dengan cepat pula jadi dianjurkan untuk makan bahkan jadi bukan dihalangi dan para ulama memberikan kategori bahwa kurban itu boleh dibagi tiga sepertiga untuk orang yang punya kurban sepertiga disedekahkan sepertiga dihadiahkan apa bedanya disedekahkan dengan dihadiahkan kalau disedekahkan itu untuk pakir miskin sementara dihadiahkan itu boleh untuk orang kaya bahkan untuk orang kapir pun boleh kalau tujuan kita adalah untuk kebaikan nah itu dia jadi intinya bahwa orang yang berkurban boleh dia memakan daging hewan kurbannya dan kita lihat pembagian yang dibagikan oleh ulama sepertiga diambil boleh ya kemudian sepertiga disedekahkan dan sepertiga itu dihadiahkan kepada orang lain Allah iya syukur dan jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah kurban nih teman-teman ya ya semoga kita semua dimudahkan untuk berkurban teman-teman buat yang belum pernah semoga segera pernah berkurban dan buat yang sudah kurban jangan pernah berhenti untuk terus berkurban ya karena kurban itu salah satu bentuk ibadah juga jadi tidak ada salahnya kalau kita terus-terus setiap tahun untuk berkurban nah justru sebenarnya teman-teman ya sangat dianjurkan bagi kita yang berkurban untuk memakan daging kurban tersebut bahkan para ulama menjelaskan ada tiga bagian dari daging kurban yang bisa kita rincikan sepertiga untuk kita yang berkurban sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan nah kemudian muncul lagi pertanyaan tadi disampai kelaser-rasir bahwasannya apa yang membedakan antara disedekahkan dan dihadiah kalau disedekahkan itu kita bagikan untuk para fakir miskin dan orang-orang yang memang membutuhkan kemudian sepertiga untuk yang dihadiahkan ini boleh dihadiahkan kepada kerabat atau kepada orang-orang kaya bahkan kepada orang kafir sekalipun ini boleh kita hadiahkan jadi memang ada bagiannya sepertiga untuk kita yang berkurban sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga untuk dihadiahkan Masya Allah sekali teman-teman jadi memang ibadah kurban ini salah satu bentuk ibadah yang menurut saya sih kompleks ya kompleks juga kita dapat pahalanya dapat pahala sedekah juga berbagi dan lain sebagainya bahkan ke orang kafir sekalipun kita dibolehkan untuk menghadiahkan Masya Allah walau teman-teman pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung program halusan dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 apabila Anda semuanya pendiki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kapuritum majelis subhanallahumma bihamdika insyaallah ilahila antasafiru wa otuwilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati